Halo semuanya, selamat siang, selamat datang dan jumpa kembali di Ediwardoyo Channel Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial cara untuk membuat breakout room pada aplikasi Zoom Meeting breakout room ini itu semacam ruang obrolan atau semacam ruang untuk berdiskusi kelompok Jadi misalnya bapak atau ibu sedang mengisi materi menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan kemudian ingin para peserta melakukan diskusi kelompok secara virtual maka dengan breakout room ini, para peserta dapat dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok dan nanti di dalam breakout room tersebut, peserta dapat melakukan diskusi atau kerja kelompok dan bagaimana cara untuk membuatnya? Langsung saja kita ke tutorialnya dan ini adalah tampilan breakout room breakout room ini hanya bisa digunakan pada aplikasi Zoom Meeting yang terinstall di laptop maupun komputer jadi tidak bisa digunakan pada HP dan breakout room ini hanya bisa digunakan oleh host oleh host bukan peserta dan silakan di cek di laptop bapak ibu sudah ada menu breakout roomnya atau belum dan jika belum ada mari kita simak cara untuk menampilkannya yang pertama kita klik foto profil dan kita pilih my profile nanti kita akan diarahkan ke website Zoom dan berikutnya kita pilih sign in disini saya sign in menggunakan akun Google berikutnya pada sebelah kiri kita pilih menu setting nah pada submenu meeting kita ke bawah disini ada in meeting advance kita klik selanjutnya pada pilihan breakout room ini kita aktifkan seperti ini yang tadinya tidak aktif seperti ini kita klik aktifkan maka nanti menu breakout room akan ada di aplikasi Zoom kita sudah caranya hanya seperti itu berikutnya kita send out dan sekarang saya akan langsung praktek disini nanti saya menggunakan 5 peserta kita join ya ini yang sebelah kiri adalah aplikasi Zoom meeting peserta ya dan yang sebelah kanan yang lebar ini adalah tampilan untuk host ini satu peserta sudah masuk sekarang saya akan memasukkan peserta yang lain ya sekarang sudah ada 5 peserta ya disini sekarang kita akan membuat room ya atau semacam ruang kelompok kita klik breakout room disini ada create ya berarti untuk membuat jumlah ruang kelompok yang akan dibuat ya disini saya misal ada 2 kelompok berikutnya ada ascent automatically ascent manually dan yang ketiga let participant choose room ini yang ascent automatically artinya Zoom akan menempatkan peserta secara acak di sejumlah ruang yang tersedia kemudian kalau ascent manually itu host dapat menentukan siapa peserta dan ruang pertemuan mana yang sesuai dan yang ketiga adalah let participant choose room itu membebaskan peserta untuk memilih ruang pertemuan mana yang akan ia kunjungi disini saya akan menggunakan secara manual dan jika sudah kita klik create nah nanti tampil seperti ini kita rename dulu ya misalnya yang ini kelompok 1 yang kedua kita rename kelompok 2 kemudian untuk memasukkan peserta itu berarti kita klik assign kita klik assign nanti disini tinggal kita pilih siapa nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam kelompok 1 dan nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam kelompok 2 misalnya ini yang kelompok 1 akan saya masukkan peserta 1 peserta 2 dan peserta 3 jika sudah kita klik open all room ya kita klik nanti pada hp peserta ya pada zoom peserta itu akan muncul notifikasi join breakout room ya host edi wardoyo is inviting you to join kelompok 1 kemudian nanti peserta tinggal klik join nah nanti prosesnya seperti ini joining kelompok 1 untuk kelompok 1 baru peserta ini yang peserta nomor 1 dan nomor 3 belum join ya kita suruh peserta nomor 1 dan nomor 3 untuk join nah sekarang kelompok 1 ini yang sebelah kiri ada 3 peserta ya ini peserta 1, peserta 2, dan peserta 3 ini ya ini yang kelompok 1 sementara kelompok 2 kita tambahkan ya assign to kelompok 2 ini yang nomor 5 assign to kelompok 2 nah kelompok 2 nanti ada nomor 4 dan nomor 5 nah jika sudah terbentuk kelompok maka yang di ruang host utama hanya ada host ya semua peserta sudah pindah ke masing-masing ruang kelompok ini hanya ada host berikutnya host dapat join ya dapat masuk ke kelompok 1 maupun masuk ke kelompok 2 nah misalnya saya akan masuk ke kelompok 1 saya klik join disitu ada muncul join kelompok 1 yes nah maka ini prosesnya seperti ini ya sekarang host sudah bergabung di kelompok 1 ya ini adalah kelompok 1 ada peserta 1, 2, 3, dan host ya berikutnya jika host ingin keluar dari kelompok 1 yaitu kita pilih live room ya live room cuma nanti milihnya yang live breakout room kita klik nah returning to main session di kelompok 1 host sudah tidak ada berikutnya host dapat mengirimkan pesan ke semua kelompok ya yaitu caranya tinggal klik broadcast message to all seperti ini kita misalnya tuliskan instruksinya silakan kerjakan tugas kelompok selama 5 menit jika sudah kita klik broadcast ya kita klik maka pada setiap kelompok akan muncul notifikasi seperti ini ya selanjutnya host bisa memindahkan peserta pindah kelompok ya misalnya ini peserta nomor 1 akan dipindah ya move to akan dipindah ke kelompok 2 atau ke halaman utama ini juga bisa misalnya akan dipindah ke kelompok 2 kita klik kelompok 2 maka tadi yang di kelompok 1 jumlahnya berkurang ini ya jadi 2 tinggal 2 dan di kelompok 2 jumlahnya 3 orang berikutnya dari peserta ya itu bisa meninggalkan breakout room dengan cara memilih live ya ini ada live breakout room dan live meeting jika milih live breakout room maka dia hanya keluar dari ruang diskusi dan jika live meeting itu artinya dia keluar meninggalkan zoom ya atau send out misalnya peserta 2 live ya live breakout room live nah maka akan ada returning to main session jadi dia nanti akan kembali bersama host berikutnya host juga bisa menutup semua kelompok ya jika misalnya diskusi sudah selesai ya maka ruang diskusi bisa ditutup dengan cara close all room ya nanti peserta akan bergabung kembali ke halaman utama host nah seperti ini ya peserta akan kembali ke halaman utama host dan jika ingin menambah room ya atau ruangan kita tinggal klik add room nah ini ada ya misalnya mau recreate tinggal recreate ya ini bisa seperti itu dan demikianlah tutorial cara untuk membuat breakout room pada aplikasi zoom meeting dengan adanya breakout room ini tentunya memberi kemudahan kepada para pengajar ataupun pemateri pelatihan ketika sedang menyampaikan materi kepada peserta semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share dan sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya terima kasih selamat menikmati